Waktu itu bentengnya luar biasa, kita tidak bisa tembus. Termasuk kita juga mendapat perlakuan yang tidak nyaman ketika di dalam ruang sidang. Ada salah satu anggota kepolisian yang diminta menjadi saksi di ruang sidang. Sebetulnya harapan saya dari awal juga ini sudah menjadi perhatian. Tetapi dari awal kita melakukan ini 2016 dan saya sudah juga kemana-mana. Sudah kita berharap ini kasusnya menjadi perhatian. Cuma waktu itu bentengnya luar biasa kita tidak bisa tembus. Termasuk kita juga mendapat perlakuan yang tidak nyaman ketika di dalam ruang sidang. Ada salah satu anggota kepolisian yang diminta menjadi saksi di ruang sidang. Itu pada saat setelah memberikan keterangan itu membanting pintu di depan pengacara, di depan hakim, di depan jaksa. Dan kita yang berada di ruang sidang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Membanting pintu sambil tangannya menyodorkan. Jadi menunjuk ke terdakwa. Dia mengancam tapi bahasanya kita tidak jelas. Itu keluar dari ruang sidang sambil membanting pintu. Dan kita menyaksikan semuanya. Jadi sejak awal di ruang sidang saja terjadi peristiwa seperti itu yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk di hadapan majelis hakim dan di hadapan jaksa. Lalu lantas hari ini inginnya seperti apa saat ini yang kembali vital dan menjadi attention dari mobil sprofi? Kita sederhana saja sebagai masyarakat tentu saja kita berharap ini bisa terang-benderang. Tapi itu tugas siapa? Silahkan masyarakat sendiri yang menilai. Kita sudah menyodorkan fakta. Saya menyodorkan fakta di persidangan seperti ini. Siapa yang harus menjadikan perkara ini jadi terang-benderang? Silahkan masyarakat yang menilai. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!